Usai medarat di Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta, rencananya Raja Salman akan langsung dijamu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Keduanya akan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerjasama. Rukum riam ini didatangkan dari Batalion Artillery Medan 7105 Bekasi, Kodam Jaya dan akan menyambut kedatangan Raja Salman berserta rombangannya dengan kembangan kehormatan. Pasukan berkuda dari Unsir TNI dan Polri juga disiapkan untuk menyambut iring-iringan Raja Salman dan rombongan saat akan memasuki gerbang Istana Bogor. Selain itu tim patroli pengawalan Satuan Lulintas Kepolisian Resort Bogor Kota juga terus melakukan persiapan pengawalan Raja Salman dan rombongan sejak memasuki Tol Jagorawi hingga ke Istana Bogor. Di tempat inilah Presiden Joko Widodo dan Raja Salman akan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerjasama antara dua negara. Di antaranya mengenai penambahan kuota Jemaah Haji, peningkatan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia hingga perlindungan WNI yang bermukim di Arab Saudi. Rencananya rute yang akan dilalui oleh Raja Salman beserta rombongan dari Tol Jagorawi menuju Jalan Pajajaran melintasi terminal Barnang Siang dari Jalan Otista menuju ke Istana Bogor di Jalan Insinyur Haji Juanda. Jalan Pajajaran Jalan Pajajaran